Jadi pada hari ini kami dari Serikat Petani Indonesia Dewan Pengurus Cabang Cerbon dan juga bersama mahasiswa agama petani Cerbon dan Gemsaus Cerbon disini kita ingin mengabarkan bahwa telah terjadi konflik agraria di Indramayu tempatnya di hamparan kesatuan pemangku hutan dari desa Sukamulia, kecamatan Kukudana sampai dengan desa Kloyang, kecamatan Cikedung kami disini semua petani-petani kecil tak bertanah Pak dan petani yang kecil salah menggarapannya kemudian sudah menggarap disitu selama 5 tahun dan pada tahun kemarin hingga pada saat ini, hingga detik ini masih terjadi masif penggusuran Pak penggusuran-penggusuran lahan-lahan perjuangan kami kemudian pembakaran-pembakaran rumah-rumah yang didirikan di atas tanah perjuangan kami dan juga tindakan pengeroyokan terhadap petani-petani kami itu diduga keras dilakukan oleh orang bayaran orang bayaran yang kami duga berasal dari PG Raja Wali II perlu saya tegaskan bahwa sesuai pasal 7 terpres reforma agrarian tidak berlaku untuk lahan HGU yang masih berlaku saat ini yang kita mempunyai bioprek wilayah di Majaleka seluas kurang lebih 6.000 dan diterapai 6.300 itu tidak berlaku dan tidak ditetapkan sebagai objek reforma agrarian yang mereka sampaikan tadi jelas menuntut supaya bagi kita yang saat ini masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2029 menjadikan sebagai torah atau tanah objek reforma agrarian bahwa torah atau penetapan itu sudah jelas diatur dalam peters tersebut ada penetapan SK-nya bukan terisir siapa yang menaknya bukan melakukan penguasaan tanah secara ilegal oleh karena itu kami tugaskan bahwa PG Raja Wali II yang kami miliki legalitasnya masih sah dan bukan ditetapkan sebagai tanah objek reforma agrarian terkait dengan intimidasi saya pikir itu tidak ada namun mereka yang datang dari luar desa penyangga di sekitar Indramayu maupun di hewan peta-peta banyak yang diduga telah memperoleh lahan dengan mekanisme jual-beli jarapan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!